Intro Kalo gue jadi GMnya Washington ya Apa gue, ya GM lah sorry kalo gue jadi GM Washington sih yang gue demen dari game ini Itu pemain mudanya 2 biji Yang di center sama di power forward Pasti lu mau ngomongin Thomas Bryan? Thomas Bryan sama si Japanese sensation Ya si Rui Hachimura Rui Hachimura Rui Hachimura you are our Asian inspiration Ya Thomas O'Brien ya Pak Other than Jeremy Lin Thomas O'Brien 14 poin sebetulnya Berikutnya gue mau ngomongin si Dallas Mavericks sama Washington Wizards game hari ini Yang dimana.. Tanggal 24 ya? Tanggal 24 juga Betul Yang dimana.. Yang kita tau nih yang kita cukup menantikan nih Yaitu kehadirannya Christoph Schwarzingis di Dallas Mavericks Yoi Gimana nih Bun? Gue karna kalo gue personally Gue cukup seneng sih kehadirannya Christoph Schwarzingis Karena jadi ada Euro connection nih Iya Sama sama orang Eropa ya Yang satu dari Slovenia Yang satu dari.. Latvia Dari Latvia Kalo gue gak salah Kalo gak salah Itu bisa dibilang Derk 1 dan derk 2 Kalo di game of zone sih ngomongnya gitu Derk 1 dan derk 2 Iya Nah.. Totalnya nih Bun Total poin dari mereka tuh 57 poin Yes Averagingnya ya.. Minute playnya ya 30 poinan lah gitu Hmm.. Si Porzingis 2-3 Lukanya 3-4 Iya 3-4 Nah.. Kalo lu gimana Bun ngeliat ini Teams Maksudnya.. Mereka nih bisa gak sih.. Menyatu gitu? Hmm.. Kalo buat gue sih.. Apa aja kan ya Kalo kita ngomongin Mavericks kan di Western Conference ya Yang makin sejauh ini kan Dari season ke season sampe sekarang kan ya makin sadis ya Tim-timnya ya Ibun pun dari 1 sampe.. 8 lah Hmm.. Sadis-sadis juga ya Ya.. Gue sih agak.. Masih agak percaya sih kayak.. Mungkin si.. Dallas ini ya dengan di leadingnya sama si Luka sama si.. Ya.. Chris Topps ini sih mungkin bisa ya Soalnya ya.. Ya walaupun ini masih game pertama dari mereka ya di regular season ya Ya kalo Luka Doncic kan ya.. Ekspektasi orang-orang dia kan kayak bakal continue dia punya.. Permainan bagus lah dari season lalu ya.. Ya.. Dari.. Abis dia menang Rookie of the Year.. Ya.. Nah sebenernya kan yang masih jadi wild card-nya kan si Porzingis ya kan ya.. Si Crystal Porzingis kan ya.. Dia kan ngamain tuh semenjak dia ACL yang di New York.. Kurang lebih 2 tahun lah ya.. Kurang lebih 2 tahun loh sih.. Itu kan udah gitu ACL ya buat orang setinggi dia kan.. Lumayan lama.. Agak.. Agak berat agak ngeri kan.. Tapi ternyata pas di preseason.. Oke.. Dan pas di game tadi juga oke ya.. Oke.. 20 berapa tadi? 23.. 23 poin ya.. Ya udah gitu.. Menurut gua sih ya.. Bisa ga ya kalo misalkan mereka masuk playoff lah ya.. Kita targetinnya ya.. Bisa apa engga menurut gua sih.. Mungkin bisa.. Tapi ya.. Menurut gua.. Ya mereka berduanya bakal.. Ngasih.. Ngasih kayak biasa lah.. Ngasih poin.. Seperti yang mereka bisa.. Tapi yang gua concern kalo Dallas sih ya.. Main-main lainnya sih.. Ya.. Kalo gua.. Ya gua setuju.. Kalo gua emang set di Dallas.. Menurut gua center of attentionnya.. Dan maksudnya yang bisa jadi scoring leadernya ya.. Mereka berduanya sih.. Maksud gua KP menurut gua.. Untuk orang yang udah ga main 2 tahun.. Kurang lebih 2 tahun ya.. Iya.. Tapi bisa.. Di game pertama.. Oke.. It's still just 1 game.. Tapi maksud gua.. 23 poin tuh oke lah gitu.. Cuman yang harus diperhatikan team-mate nya sih.. Menurut gua sih.. Dan gua suka.. Gua suka yang mereka berdua.. Karena mungkin bisa dibilang mereka underdog team kali ya.. Iya.. Tim yang bisa dibilang.. Gak bisa diprediksi nih gitu.. Nanti bakal.. Bakal masuk mana gitu.. Tapi gua ngarepin mereka masuk play off sih.. Supaya mereka dapet play off experience gitu loh.. Nanti berikutnya.. Kalo ternyata mereka di play off.. Mereka gagal pun.. Gak apa-apa.. It's okay.. Tapi mungkin nanti mereka dapet.. Temen-temen yang baru gitu.. Soalnya kan ya.. Porzing sama Luka kan juga masih muda.. Masih muda.. Ibaratnya kalo kayak.. Amed-amed ya banget.. Mereka ntar gak masuk play off ya.. Ya.. Udah gitu loh.. Lu masih muda gitu loh.. Dan ya.. It's okay.. Organisasinya Dallas Mavericks juga pasti kan ya.. Ya semoga ya.. Semoga bisa.. Ngelengkapin player nya di sekitar mereka kan.. Udah gitu yang.. Yang ini kan juga ya.. Kayak JJ Barea.. Itu kan juga belum main.. Terus kayak.. Ya ada Seth Curry ya.. Kan tadi juga.. 9 point.. Boban.. Boban juga tadi kayaknya gak main deh.. Terus sama.. Ya Team Hardway Junior.. Team Hardway.. Itu kan juga.. Yang pas dari jaman dia di New York.. Ke Atlanta.. Sampai akhirnya kemari.. Itu kan kayak di expect dia kan.. Kayak bakal.. Oh apakah dia bisa jadi star apa enggak.. Terlihatnya ternyata ya.. Masih.. Masih.. Pasang-surut.. Masih.. Gak konsisten.. Kalo kata.. Kalo kata.. Orang-orang profesional.. Tapi ya.. Bener gue ya.. Kayak di.. Sebelum-sebelumnya.. Ini masih game pertama.. Ya game pertama.. Tapi ya kalo kita.. Kayak kita lihat juga kan ya.. Si.. Washington Wizards ini kan juga ya.. Bisa dibilang kan.. Team yang expectation nya kan yang gak.. Gak tinggi-tinggi banget.. Gak tinggi-tinggi banget lah ya.. John Wallnya.. Belum ada.. Belum main-main lagi.. Cederanya juga parah.. Ya bisa dibilang backcourt nya.. Udah gak.. Lagi gak sebagus kemarin lah gitu.. Kalau ada.. Mungkin kalau ada presence nya si John Wall.. Mungkin beda kali.. Mungkin.. Bisa dibilang ya.. Kalau ngomongin chemistry.. Pasti jelas Bradley Bill sama John Wall.. Jangan lebih bagus lah gitu.. Karena ini kan.. Tahun pertamanya KP sama Luka kan.. Tapi kalau John Wall sama Bradley Bill udah lama gitu.. Hmm.. Kalau misalkan Washington nya gue tambahin dikit ya.. Ya.. Kalau gue jadi GM nya Washington ya.. Apa gue.. Ya GM lah sorry.. Kalau gue jadi GM Washington sih.. Yang gue.. Demen dari game ini.. Itu pemain mudanya 2 biji.. Ya.. Pasti lu mau ngomongin Thomas Bryan.. Thomas Bryan sama si.. Japanese sensation.. Oh.. Ya.. Si Rui Hachimura.. Rui Hachimura.. Rui Hachimura.. You are our Asian inspiration.. Ya.. Thomas O'Brien.. Other than Jeremy Lin.. Karena Jeremy.. Sudah tidak D&D.. 14 poin 11 rebound double double.. Si Rui Hachimura juga.. Sama 14 poin 10 rebound double double juga.. Hmm.. Itu sih pasti kalau gue jadi GM nya sih ngeliat.. Apalagi 2 loh.. 2 big men gue di power forward sama di center nya.. Double double lah.. Ya.. Segitu sih.. Pasti gue senyum.. Tapi ya kalau misalkan gue balik ke Mavericks lagi ke si Dallas.. Ya menurut gue sih kayaknya.. Kalau kita selipin dia.. Di play off.. Posisi.. 8.. Menurut gue gimana? Bisa? Bisa.. Menurut gue ya.. Mereka.. Deserve di posisi 6 sampe 8.. Di West yang sesadis.. Makin sadis.. Ini.. Ini.. Ini anggapan gue ini asumsi gue aja ya.. Takes gue ya.. Tapi menurut gue mereka lebih bagus daripada.. Buddy Hill sama Darren Fox.. Gatau kenapa tapi kayak menurut gue Buddy Hill sama Darren Fox tuh.. Butuh waktu lebih lama daripada Luka.. Daripada.. Luka sama artist.. Terus gak tau pun sama soalnya.. Ya.. Maksudnya.. Lu liat men.. Orang 2 tahun kena ACL.. Balik-balik.. Game pertama bisa 20 point.. Dan maksud gue kayak.. Luka Doncic tuh.. Ya itu.. Golden Boy dah gitu.. Itu udah anak yang.. Maksudnya dia dari Euroleague.. Udah.. Udah konsisten gitu.. Performancenya kayak gitu.. Terus orang pertamanya dapet Roy juga.. Iya.. Sports English tadi juga.. Ya.. 7 per 16 ya.. Field goalnya ya.. 44% lah.. Not bad lah.. Ya.. Dibandingin.. Kalo dibandingin sama Sacramento Kings sih.. Menurut gue lebih.. 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 Lebih bisa dipercaya Dallas Maverick.. Daripada.. Sacramento Kings gitu.. Gue gak mau nge-bad sama Sacramento Kings soalnya.. Dan karena.. Buddy Hilt kan baru.. Sorry.. Bukan ngomongin ini ya.. Tapi.. Buddy Hilt kan baru dapet perpanjangan kotrak gitu.. Tapi kayak.. Menurut gue ya.. Dallas lebih bagus.. Tuh sih.. Kayak buat temen-temen.. Yang mungkin.. Suka sama.. Christoph Sworzingis sama.. Luka Doncic.. Luka Doncic.. Mungkin.. Punya.. Assumption.. Kira-kira.. Mereka bakal.. Nyampe mana sih.. Apakah nyampe playoff doang kah.. Atau.. Bisa masuk playoff gak? Iya.. Atau.. Kalo misalkan sampe playoff.. First round atau second round gitu.. Bener bener bener.. Kasih guessing kalian di kolom comment di bawah sini.. Ya.. Jangan lupa untuk.. Share.. Dan like.. Dan subscribe video ini.. Bye.. Hey spinners.. Thank you for watching the showdown on spin.. Jangan lupa like, share, dan subscribe.. Bye..